Halo Sobat, kembali lagi di Bedah Isu Channel. Ada kabar menarik nih mengenai Indah Permatasari bereaksi usai disindir sang ibu, Bobo Ah. Drama pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting yang tadi restui masih terus berlanjut. Terbaru, Ibunda sang aktris menyindirnya melalui media sosial. Sang ibu, Nursyah, membandingkan Indah Permatasari dengan sang adik, Sinta Mutiara Bella. Ia merasa derajatnya bisa lebih baik ketika Sinta menikah. Tapi anak yang tidak saya perhatikan. Anak itu pula yang angkat derajat saya tinggi-tinggi, ucap Nusria. Dikutip dari akun Ad Lambe garis bawah Ambyar. Nursyah terus memuji keluarga pria yang baru menikahi Sinta. Seolah dia membandingkannya dengan pernikahan Indah dan Ari. Keluarga beliau itu luar biasa. Dari seorang yang menurut saya orang yang mulia. Saya boleh bilang beliau ini menghargai saya itu jauh, ucapnya. Tak lama setelah video itu viral, Indah mengunggah Instastory. Bintang seris Wedding Agreement itu diduga menyindir balik sang ibu, Bobo Ah. Daripada memikirkan duniawi yang kadang pilih kasih, cuaks, tulis Indah. Indah juga sebelumnya sempat menyinggung soal pernikahannya yang belum direstui melalui video singkat di akun media sosialnya pada akhir Desember tahun 2022. Udah mau 2023 masih belum direstui, tulis ibu satu anak tersebut. Sementara itu, Nursyah, ibunda dari Indah Permatasari hingga saat ini masih belum bisa membuka hatinya untuk sang menantu, Ari Kriting. Padahal, putrinya diketahui baru saja melahirkan cucunya yang merupakan darah daging dari bintang film Ghost Writer tersebut. Perang dingin antara ketiganya pun sampai sekarang belum usai. Hadirnya cucu bahkan tak sanggup membuat Nursyah lulu. Namun di dalam setiap kesempatan, ibu tujuh anak itu selalu mengatakan bahwa dirinya menantang agar Ari Kriting melakukan mubahalah. Saya berani angkat seribu alkuran. Di atas kepala, saya pertaruhkan setiap omongan Indah Permatasari. Ungkap Nursyah dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Saya akan junjung alkuran. Mubahalah, berani saya, saya tidak takut. Sambungnya, rupanya mubahalah adalah salah satu syarat diajukan oleh ibunda Indah Permatasari sebelum Ari Kriting menikahi putrinya. Sayang, sampai saat ini Ari Kriting belum juga melakukan hal tersebut. Sehingga membuat ibunda Indah Permatasari murka dan menyebut Ari Kriting dengan sebutan orang yang tidak punya sopan santun. Lantaran membawa pergi anaknya tanpa restu dari sang ibunda. Kalau saya mau hajat bisa. 2019 dia bawa anakku. Tanpa izin. Mana sopan santun. Bawa anak orang. Sindir Nursyah. Gak ada tatakrama. Gak ada sopan santun seorang laki-laki berterima kasih pada seseorang yang telah melahirkan manusia. Ini tidak. Tambah Nursyah. Sebagai informasi, Nursyah akan merestui hubungan Ari Kriting dan Indah Permatasari asalkan melakukan dua syarat. Syarat yang pertama Indah di Rukiyah dan Ari Kriting mau mubahalah di dalam masjid. Mubahalah sendiri artinya bersumpah untuk meluruskan fitnah. Namun sumpah ini bukanlah sumpah biasa. Sebab mubahalah ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saud dengan orang-orang kafir. Nah itu dia sobat untuk update kabar kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat. Kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.